Dalam kondisi yang seperti ini, ada banyak sekali solusi-solusi kesehatan yang ditawarkan oleh baik hidup perorangan, dokter, ataupun media Yang memiliki sebuah pemikiran untuk menjadikan suasana yang tidak sehat ini menjadi lebih sehat Contohnya saja adalah sebuah situs website yang sangat terkenal di Indonesia ini adalah Sindonews Sindonews mengabarkan bahwa ada cara agar tes PCR cepat negatif Tentunya website ini juga mengutip dari salah satu channel dokter ternama di Indonesia Nanti channelnya akan saya cantumkan dalam deskripsi Cara yang pertama adalah kalian harus memakan protein Kenapa harus memakan protein? Karena protein dapat mempercepat metabolisme kurang lebih 10-30% Dibandingkan karbohidrat yang hanya 5-10% Dan lemak hanya kurang lebih 0-3% Oleh karena itu, jangan terlalu banyak makan lemak Selanjutnya adalah minum air yang cukup Menurut riset, minum 500 ml air Meningkatkan metabolisme 10-30% dalam 1 jam Lalu, olahraga yang cukup Nah, kalau sudah kalian misalkan ya Kalau sudah lebih dari 10 hari tanpa gejala sudah tidak menular lagi Dan dapat berolahraga keluar Sebaiknya kalian berolahraga dengan teratur Ingat, kalau sudah sehat baru berolahraga Lalu, angkat beban Nah, ini pengertian yang agak menyimpang Apabila kita hadapkan kepada orang yang awam Sebenarnya, angkat beban ini bisa dilakukan di mana saja Pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari Misalkan, kalau yang mencuci baju, mencuci pakaian Mengangkatnya untuk kejemuran itu juga mengangkat beban Jadi, tidak perlu yang terlalu ekstrim ya Oke, selanjutnya adalah tidur yang cukup Tidur yang cukup akan membuat metabolisme tubuh semakin bagus Dan yang terakhir ini adalah minum kopi Ini nyambung dengan video-video yang sebelumnya ya Menurut riset, minum kopi hitam Ingat, tanpa gula Sesuai takaran Mempercepat metabolisme tubuh 3-11% Dan meningkatkan kesehatan jantung Nah, untuk membuktikan kata-kata ini Silahkan cek channel youtube Dr. Pot Cek sekarang Terima kasih telah menonton